Hai Singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Dalam video kali ini, kita akan latihan vokal hanya menggunakan sedotan. Oke, nah disini saya menggunakan sedotan stainless, tapi tentu kamu bisa menggunakan sedotan apa aja, karena bakalan sama. Kenapa kok pakai sedotan? Oke, begini, saya akan jelasin, tapi sebelumnya, pause dulu video ini, cari sedotan, abis itu balik lagi ke video ini ya. Gimana? Udah pegang sedotan? Yuk kita mulai. Dalam teknik vokal, saat kita nyanyi, pernafasan kita itu memberikan support atau topangan kepada suara kita. Kita bisa menopang dengan baik suara kita ketika kita tuh daerah sini di Afragma Purw itu engage, sehingga tekanan udaranya tuh stabil. Nah, inilah saatnya kita menggunakan sedotan. Kenapa? Karena saat kita meniup sedotan seperti ini, kita melakukan itu semua dengan otomatis. Sekarang ambil sedotan kamu, dan kamu coba sendiri ya. Tiup sedotan kamu seperti ini. Gampang kan? Nah, rasakan di daerah sini. Bagaimana? Pasti lebih ada perasaan engage dan menopang gitu ya. Beda kalau kita gitu, itu kayak lemes, kayak nggak ada yang tight, nggak ada yang engage, nggak ada yang menopang ya. Bedain sama... Dan sekarang pertanyaannya, gimana kita mengaplikasikan itu ke nyanyi? Oke, step by step. Saat kamu sudah merasakan daerah sini yang menopang dengan baik saat kamu meniup sedotan seperti ini, kamu mulai menggunakan suara. Loh, gimana maksudnya? Seperti ini ya. Kan kalau niup doang kayak gini. Sekarang menggunakan suara. Kamu bisa merasakan ada tekanan balik saat kamu meniup dan membunyikan suara lewat sedotan. Kalau kamu cuma itu lost aja. Tapi saat kamu menggunakan sedotan, itu ada tekanan balik. Itu yang memberikan compression atau juga tekanan udara yang stabil. Yuk, cobain ya. Rasakan tuh, support udaranya. Rasakan daerah diafragma juga engage. Oke? Gimana? Kamu bisa rasain kan bedanya? Sekarang kita mulai aplikasiin ke lagu. Kita akan menggunakan lagu apa ya? Nah, ini aja lagu yang gampang. Balonku ada 5. Jadi, cara latihannya gini. Kita mesti bisa membawa sensasi saat kita niup menggunakan sedotan ke nyanyi. Jadi, yang akan kita lakukan adalah kita menggunakan ini sepotong, terus kita nyanyi biasa sepotong. Tapi tetap mempertahankan sensasi atau rasa yang sama saat kita meniup sedotan ini. Saya contohin ya. Kamu ikutin ya. Balonku ada 5. Ya, tetap mempertahankan compression itu. Rupa-rupa warnanya. Oke, rasakan ya. Support diafragma dan juga pernafasan dan juga compression-nya itu ada tight gitu. Enak. Merah, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru, meletus balon hijau. Oke. Nah, sampai sini. Kamu pasti sudah merasakan perbedaannya saat kamu nyanyi tanpa menggunakan sedotan tadi dengan setelah menggunakan sedotan. Rasanya beda ya. Rasanya tuh ada sensasi yang menopang. Ada sensasi yang tight dan juga compressed gitu udaranya. Nah, itu yang harus kita jadikan kebiasaan saat kita menyanyi menggunakan teknik. Kenapa? Dengan begitu, power kita jadi lebih terkontrol, tone kita juga jadi lebih terbentuk, begitu ya. Setelah kita merasakan semua itu, kita nggak harus nyanyi dengan formal kayak tadi ya. Malainkan kita bisa sesuaikan dengan karakter nyanyian kita. Tetapi sensasinya tetap dijaga. Gimana? Asik kan? Latihannya simple banget. Cuma pakai sedotan. Menurut saya, it's a good idea untuk kembali sesekali ke latihan sedotan ini untuk mengingatkan badan kita untuk selalu memberikan support yang baik dan juga engage diafragmanya. Sebenarnya ada lagi jenis latihan yang menggunakan sedotan, yaitu kamu meniup ke dalam air, dalam gelas, gluk-gluk-gluk gitu, tapi I think it's gross, so I don't do that. Tapi kalau kamu mau coba itu, bisa juga untuk melatih pernafasan yang stabil ya. Jadi kamu tiup ke air, sampai bubble-nya tuh stabil gitu ya. Yaudah singers, segini dulu videonya. Thank you so much for watching. Jangan lupa kasih like ya di video ini. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum. Nantikan terus video-video keren dari saya, Vokal Plus. Dan juga ini, t-shirt-nya. Kalau kamu suka, link-nya ada di description ya. Ingat untuk selalu, bebaskan suaramu. Terima kasih telah menonton!